Alhamdulillahirrabbilalamin Semoga semuanya sehat teman-teman semua Pada hari ini kita mau membahas hal-hal yang membuat kita lebih dekat kepada Allah SWT Yang mana hal-hal ini mungkin sudah kita lakukan Namun terkadang dalam kehidupan kita, kita kurang istiqamah dan kita kurang bersemangat dalam menjalankannya Oleh karena itu kita bahas kembali Langsung saja teman-teman semua, kalau lawan dari dekat berarti jauh Kalau nantinya kita akan bahas bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Kita akan bahas dulu, ada nasihat dari Imam Al-Ghazali Teman-teman semua dalam kitab Ayuhal Walad Dalam kitab Ayuhal Walad ini beliau memberikan nasihat kepada muridnya Beliau menyampaikan sebuah nasihat atau sabda Nabi kepada umatnya Imam Al-Ghazali ini menyampaikannya kepada muridnya Apa kata beliau? Nabi Muhammad SAW bersabda Bila menasihati Imam Al-Ghazali menasihati murid-muridnya Tanda berpalingnya Allah dari hambanya Yalah saat hambanya disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat Dan sesungguhnya orang yang telah kehilangan sesuatu dari umurnya Untuk selain ibadah Tentu layak baginya kerugian yang panjang Jadi disampaikan Tanda Allah jauh dari kita Tanda berpalingnya Allah dari kita adalah Ketika kita sudah mulai disibukkan dengan Hal-hal yang sia-sia Hal-hal yang tidak ada manfaatnya Kemudian dilanjutkan lagi Barang siapa yang umurnya telah melebihi 40 tahun Sementara amal kebaikannya Tidak melebihi amal keburukannya Artinya keburukannya lebih banyak Maka bersiap-siaplah untuk masuk nerakanya Allah SWT Jadi di awal kita sudah tahu Tanda berpalingnya Allah SWT dari seorang hamba Yalah ketika orang itu disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya Sebagaimana dalam surah Ayat 1-3 yang sudah teman-teman hafalkan Dan sudah teman-teman tahu semuanya Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian Kita semua rugi Kecuali mereka yang beriman Terus beramal salih Terus melanjutkan da'wah Yakni menasihati orang lain dalam kebenaran Menasihati orang lain dalam kesabaran Jadi kalau kita merenungkan Saya ini 24 jam dalam sehari Dalam seminggu sebelum Sudah ngapain aja ya Kalau merasa banyak lalainya Banyak main-mainnya Banyak disembukkan dengan perkara dunia Mungkin itu tanda dari Allah SWT Berpaling daripada kita Waktu 24 jam sama untuk semua manusia Tapi kenapa ada orang yang bisa pandai membagi waktunya Kapan dia bekerja untuk dunia Kapan dia beribadah kepada Allah Kapan dia belajar Kapan dia bermanfaat untuk umat Hidup ini tidak meluluk soal Bekerja, bekerja, bekerja Atau hidup ini tidak meluluk soal Main-main, main-main Seimbang dalam membagi Waktu dalam kehidupan kita Jadi teman-teman semua Mudah-mudahan kita Termasuk orang-orang yang lalai Dalam memanfaatkan waktu kita Yang merupakan sebagai tanda Allah meninggalkan kita Kita mau dekat kepada Allah Dan hari ini umat memfokuskan Untuk selangkah lebih dekat kepada Allah SWT Dari sekian banyak amalan-amalan Umat akan bahas pertama doa Kedua amalan sunnah Ketiga berdikir kepada Allah SWT Tiga poin ini Yang akan kita bahas agak lebih panjang pada hari ini Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara banyak berdoa Mendekatkan diri kepada Allah Tentu saja mengerjakan pekerjaan Atau ibadah yang wajib Namun dilengkapi dengan sunnah Mendekatkan diri kepada Allah dengan zikrullah Kita bahas satu persatu Pertama adalah doa Mau selangkah lebih dekat kepada Allah Libatkan Allah dalam semua urusan kita Semuanya Sebelum Umar bacakan dalil hadith Quran dan sebagainya Beberapa bulan yang lalu Umar berda'wah di satu negara Dan bertemulah dengan seorang International speaker Seorang wanita yang menjadi pembicara internasional Beliau orang Palestine Tapi tinggal di Amerika Dan Umar bertemu dengan ibunya beliau Setiap detik Lisannya selalu doa Apa-apa selalu doa Semoga Allah menjagamu Semoga Allah menolongmu Semoga Allah membimbingmu Setiap kali bicara Tidak yang keluar dari lisannya Melainkan doa Jadi selalu berdoa setiap saat Kalau kita kadang-kadang kita doa di atas sejadah Atau kita doa Mungkin di waktu-waktu tertentu Tapi orang ini Beliau ini Ibunya dari seorang international speaker ini Selalu berdoa setiap waktu Sampai-sampai Umar Merasa bahwa semua lisan ini adalah doa Jadi kalau mau mendekatkan diri Kepada Allah SWT berdoa Sebagaimana dalam firman Allah Al-Baqarah 186 Allah SWT berfirman Dan apabila hamba-hambaku bertanya Kepadamu wahai Muhammad tentang aku Maka jawablah bahwa aku ini sangatlah dekat Dekat kepada siapa? Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa Apabila dia berdoa kepadaku Maka hendaklah dia memenuhi perintahku Dan hendaklah beriman kepadaku Agar mereka selalu dapat kebenaran Al-Baqarah 186 Allah berfirman Kalau ada yang tanya aku di mana Kadang-kadang kita tanya Engkau lihat gak sih ya Allah Engkau tahu gak sih ya Allah Engkau menyaksikan gak sih ya Allah Entang apa yang terjadi kepada diriku Kalau ada yang bertanya Engkau di mana ya Allah Maka kata Allah Aku ini sangatlah dekat Dan aku mengabulkan semua doa-doa yang kau Minta kepadaku Siapa saja yang berdoa dengan menghadirkan hati Ketika berdoa Siapa saja yang berdoa dengan doa-doa Yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya Banyak doa diajarkan dalam Quran Dalam hadith Nabi Siapa saja yang berdoa Kemudian ia menjauhi hal-hal Yang dapat menghalangi terkabulnya doa Apa yang menjadi penghalang terkabulnya doa Banyak maksiat Makan-makanan dan minuman yang haram Itu menyebabkan doa kita gak dikabulkan oleh Allah Siapa yang berdoa Sembari Menjauhkan hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa Maka niscaya Allah akan mengijabahi doanya Allah akan kabulkan doanya Apalagi tadi kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Terkhusus kalau dia Tunduk pada perintah Dan larangan Allah SWT Dia menjaga perbuatan dan perkataannya Sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Ini orang-orang yang dikabulkan doa Jadi kalau misalnya kita bertanya Doa itu pasti dikabulkan Dikabulkan oleh Allah Namun ada adab-adab dalam berdoa Salah satu adab-adab dalam berdoa Agar doa kita dikabulkan cepat Dan dikabulkan oleh Allah SWT Dengan mudahnya Caranya adalah doa Menghadirkan hati hadurul kalbi Doanya gak asal-asalan Doanya betul-betul Minta kepada Allah Kita sudah pernah bahas masalah doa ini Beberapa bulan yang lalu Kemudian doa Bahasa Indonesia boleh Karena Allah memahami semuanya Namun afdal Yang terbaik adalah doa Seperti doa yang dituntunkan Dalam Al-Quran ada doa Yang diajarkan Dalam hadith Nabi ada doa yang diajarkan Hafalkan doa-doa yang telah diajarkan itu Menjauhi berbagai macam maksiat Yang membuat doa kita lambat Dikabulkan oleh Allah SWT Jadi dari sini kita tahu Bahwa Allah benar-benar sangat dekat Kepada orang-orang yang berdoa Artinya Allah itu sangat mudah Dalam mengabulkan doanya Hamba-hambanya Artinya gak pantas seorang hamba Berputus asa Dari janji Allah SWT Allah janji akan kabulkan doa Jadi gak boleh setiap hamba itu berputus asa Engkau tidak kabulkan doa Kau Allah kabulkan doamu Namun kau introspeksi diri terlebih dahulu Apakah sesuai dengan adab-adabnya berdoa Sehingga Allah pantas mengabulkan doa-doa kita Jadi kita ingat Bahwa doa kita itu adalah sebab utama Agar kita bisa meraih impian dan harapan-harapan kita Doa Sekuat apapun kau berusaha Sekeras apapun kau bekerja Kalau Allah tidak Izinkan tidak akan terkabul Maka 100% usahamu itu Pencapaianmu itu Selain dari usahamu sendiri Juga dari pertolongan Allah SWT Jangan pernah merasa putus asa Dari berdoa Apa kata Imam Ibnul Qayyim Bila berkata Doa adalah sebab terkuat Bagi seseorang Agar bisa selamat Dari hal-hal yang tidak dia sukai Doa adalah sebab terkuat Bagi seseorang Agar ia bisa selamat Dari hal-hal yang tidak dia sukai Dan sebab utama Sebab terkuat Untuk meraih hal-hal yang diinginkan Tidak mungkin Kita bisa Meraih segala sesuatu Tanpa doa Sombong namanya Kita merasa Kita bisa meraih sesuatu Segala sesuatu Tanpa campur tangan Allah Semua campur tangan Allah Jadi Doa kepada Allah Allah kabulkan Hanya saja ingat Pengaruh doa Pada setiap orang berbeda-beda Kenapa ya Tergantung dia menerapkan Adab-adab berdoa Tidak kepada Allah SWT Doanya asal-asalan Doanya Maksiatnya masih jalan Doa tapi Tidak menghadirkan hati Misalnya Jadi doa itu Dikabulkan oleh Allah Sebagaimana Allah Firmankan Namun pengaruh doa Pada setiap orang itu Berbeda-beda Ada doa yang Pengaruhnya Begitu lemah Karena dirinya sendiri Boleh jadi Ketika dia doa Doanya itu Allah tidak suka Karena doanya Melampaui batas Misalnya Boleh jadi Karena dia berdoa Tidak sungguh-sungguh Dalam menghadirkan hati Jadi pengaruh doa itu Tidak terlalu berasa Kepada dirinya Karena sebab dirinya sendiri Doanya itu Allah kabulkan Namun dia membuat Penghalang bagi doa itu sendiri Karena Adanya hati yang lalai Adanya nafsu syahwat Yang bergejolak Adanya Maksiat yang dia lakukan Doa dikabulkan oleh Allah Allah janji Semua doa dikabulkan oleh Allah Hanya saja Engkau sendiri yang menghalangi Doa-doa itu Sebab engkau tidak menerapkan Adab-adab dalam berdoa Atau masih melakukan hal-hal Yang membuat doamu Tidak Mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berikutnya Teman-teman semua Dari Abu Khadir Rah Nabi Muhammad SAW bersabda Berdoa Berdoa kepada Allah Dalam keadaan Yakin dikabulkan Yakin dikabulkan Husnuzan kepada Allah Ingat Allah mengikuti Perasaan kehambanya Berdoa kepada Allah Dalam keadaan Yakin Allah akan kabulkan Dan ketahuilah Allah tidak mengabulkan Doa dari hati yang lalai Orang-orang yang hatinya Salah-salah Doanya tidak sungguh-sungguh Tidak Allah kabulkan Namun kalau kita yakin Kalau kita berdoa Yakin Allah akan kabulkan Insya Allah Allah mengabulkan Doa-doa Kita Namun Seperti yang Umar Pernah sampaikan Ada beberapa jalan Allah mengabulkan Doa kita Apa kata Rasulullah Tidaklah seorang Muslim Memanjatkan Doa kepada Allah Selama tidak Mengandung dosa Selama tidak Memutuskan Talis Maka Allah akan memberikan Tiga Terkabulnya doa untuknya Cara Allah mengabulkan Doa yang pertama Allah kabulkan doanya Dengan segera Langsung Kita minta Allah Langsung kasih Kedua Allah akan menyimpan Yang nanti di akhirat kelak Karena semua doa adalah Ibadah Setiap ibadah Dapat pahala Maka semua doa kita Akan disimpan Oleh Allah di hari akhir kelak Dan tiga Allah mengabulkan doa Dengan cara Allah akan menghindarkan Darinya kejelekan Artinya mungkin Allah ganti dengan Sesuatu yang lebih baik Untuk kita Kita minta kaya Allah tidak kasih Karena kalau kita kaya Kita jadi sombong Misalnya seperti itu Maka Nabi Muhammad S.A.W. Ingatkan pada kita semua Nanti setelah memperbanyak Doa-doa kalian Maka Allah akan Banyak mengabulkan Doa-doa kalian Allah akan memperbanyak Untuk mengabulkan Doa-doa kalian Jadi yang pertama Adalah cara Mendekatkan diri Kepada Allah Banyak berdoa Doa adalah Senjatanya Umat Islam Minta kepada Allah Untuk Allah Memudahkan kita Bersama dengan Quran Minta kepada Allah Memudahkan kita Untuk bangun Qiyamulayil Minta kepada Allah Memudahkan kita Untuk Mulai Mempelajari Ilmu-ilmu agama Tertentu Misalnya Jadi minta kepada Allah Setiap aktivitas Ibadah Semuanya Yang memberikan Semangat Allah Yang memberikan Kekuatan Allah Jadi minta kepada Allah Untuk membuatmu Istiqamah Rasulat saja Yang istilahnya Tingkat keimanannya Sudah luar biasa Masih minta Istiqamah Sama Allah Doanya Rasul Wahai Allah Yang membulak Balikan hati Tetapkan hati kami Atas agamamu Apalagi kita Yang masih banyak Salah dan Masih banyak Maksiatnya ini Minta terus Kepada Allah Jangan hanya Urusan dunia saja Namun juga Minta kepada Allah Agar Allah Memudahkan kita Dalam melakukan Berbagai macam Ibadah Kedua Amalan apa Yang membuat kita Lebih dekat Kepada Allah Adalah Mengerjakan Ibadah-ibadah Sunnah Menunaikan Menunaikan yang wajib Kita ibadah-ibadah wajib Itu takorrup Memang mendekatkan diri Kepada Allah Yang paling utama Menunaikan yang wajib Adalah takorrup Kepada Allah Yang paling utama Bila hamba Allah Menunaikannya Dengan sempurna Yang wajib-wajib itu Dia mendapatkan Keberuntungan Dia dapat syurga Dia selamat dari neraka Namun ternyata Ada yang lebih Luar biasa Daripada itu Yakni Mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan Sunnah Pada suatu ketika Ada seseorang Yang datang kepada Rasul Kemudian Seseorang itu Bertanya tentang Amalan-amalan Di dalam Islam Maka Rasul Menjawab kepada Orang tersebut Kalau engkau mau Melakukan sebuah Amal-amal ibadah Maka yang harus Dilakukan adalah Salat Lima waktu Sehari semalam Ada lagi kah Kewajibannya Kemudian kata Rasulullah Kalau engkau Mau mengerti Yang lain-lain Dengan sukarela Silahkan Rasul menyebutkan Kewajiban-kewajiban Sebagai seorang Muslim Ada sholat Ada puasa Ada zakat Ada haji Dan sebagainya Kemudian ketika Orang itu bertanya Ada lagi kah Kewajiban atasku Maka Rasul Mengatakan Tidak Kecuali Bila engkau Sukarela Melakukannya Jadi artinya Silahkan Mengerti Yang wajib Yang wajib Saja Tidak Apa Adakah Kewajiban lainnya Tidak Ada yang wajib Yang lainnya Kecuali Engkau Mengerti Semua itu Dengan Sukarela Dengan Amalan-amalan Sunnah Orang-orang Yang melakukan Amalan-amalan Sunnah Maka akan Lebih banyak Mendapatkan Keberuntungan Derajatnya Lebih tinggi Dibandingkan Dengan orang-orang Yang mengerjakan Kewajiban Atau Ibadah-ibadah Yang wajib Saja Ingat Teman-teman Semua Orang-orang Yang menunaikan Hal-hal Yang wajib Ibadah-ibadah Yang wajib Berarti Dia mencintai Allah Kita Solat lima Waktu Berarti Kita mencintai Allah Kita puasa Di bulan Suci Ramadhan Berarti Kita mencintai Allah Kita zakat Kalau memang Sudah Pantas Untuk berzakat Atau pergi Haji bagi yang Mampu Kita melakukan Perkara-perkara Yang wajib Berarti Kita mencintai Allah Sedangkan Ada jenis Orang Yang menambahnya Dengan Amalan-amalan Sunnah Orang-orang Yang mengerjakan Amalan-amalan Sunnah Dia Dicintai Oleh Allah Orang-orang Yang mengerjakan Hal-hal Yang wajib Ibadah-ibadah Yang wajib Dia mencintai Allah Orang-orang Yang mengerjakan Amalan-amalan Sunnah Allah Mencintainya Begitu Teman-teman Semua Dalam Sebuah Hadith Kudsi Disebutkan Dan Tidaklah Seorang Hamba Mendekat Kepada Allah Yang lebih Aku cintai Daripada Apa-apa Yang telah Aku wajibkan Kepadanya Hamba Aku Kata Allah Terus-terusan Mendekat Kepadaku Dengan Ibadah-ibadah Sunnah Sehingga Aku pun Mencintainya Bila Aku mencintainya Kata Allah Maka Aku pun Akan menjadi Pendengarannya Yang dia gunakan Untuk mendengar Maka Aku Akan menjadi Penglihatannya Yang dia gunakan Untuk melihat Aku Kata Allah Akan menjadi Tangannya Yang dia gunakan Untuk berbuat Aku akan menjadi Kakinya Yang dia pakai Untuk berjalan Dan kalau dia Minta Kepadaku Aku Pasti Akan Memberinya Dan kalau dia Minta Perlindungan Aku Pasti Akan Melindunginya Jadi Orang yang Bertakar Rup Orang yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Amalan-amalan Yang sunnah Setelah Wajib Memiliki Keistimewaan Yang Tinggi Yang Lebih Tinggi Dari Sekedar Menunaikan Yang Wajib-wajib Saja Jadi Ingat Teman-teman Semua Ada Dua Kategori Manusia Yang Pertama Mereka Yang Mencintai Allah Yakni Mereka Yang Menunaikan Yang Wajib Dan Berhenti Pada Batasan-batasannya Kedua Jenis Orang Kedua Mereka Yang Dicintai Allah Yakni Mereka Yang Melakukan Sunnah Di Samping Yang Wajib Jadi Boleh Pilih Mau yang Mana Mau kita Mencintai Allah Atau kita Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Lihat Teman-teman Semua Perkataan Ulama Mengatakan Bahwa Di Muka Bumi Ini Ada Wali-walinya Allah Yang Dekat Dengan Allah Ada Dua Golongan Orang-orang Yang Menjadi Wali-Allah Yang Dekat Kepada Allah Pertama Wali-Allah Itu Orang Yang Bertakarrub Orang Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Mengerjakan Pekerjaan Yang Wajib Dan Meninggalkan Yang Haram Orang Yang Golongan Pertama Ini Orang Yang Disebut Sebagai Muktasidun Muktasidun Dalam Surah Fatir Ayat 32 Apa Bunyinya Dalam Surah Fatir Ayat 32 Itu Ada Kalimat Di antara Mereka Ada Orang-orang Yang Zalim Ada Orang-orang Yang Mengenai Diri Sendiri Ada Orang-orang Yang Yang Pertengahan Dan Ada Orang-orang Yang Lebih Dahulu Berbuat Kebaikan Dengan Izin Allah Jadi Orang-orang Golongan Pertama Orang-orang Salih Juga Walinya Allah Juga Orang Dekat Kepada Allah Dia Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Amalan Wajib Saja Dia Termasuk Golongan Muqtasidun Sebagaimana Disebutkan Dalam Surah Fatir Ayat 32 Termasuk Dalam Surah Al-Waqi'ah Ayat 27 Itu Ada Kalimat Ashabul Yamin Dan Golongan Kanan Bahagianya Golongan Kanan Tersebut Maka Golongan Orang-orang Yang Mengerjakan Yang Wajib Amalan Wajib Dia Adalah Muqtasidun Yang Disebutkan Dalam Surah Fatir Ayat 32 Termasuk Dia Adalah Orang-orang Yang Disebut Ashabul Yamin Yang Disebut Dalam Surah Al-Waqi'ah Ayat 27 Mereka Menunaikan Amal Ibadah Yang Wajib Apa Kata Selina Umar Bin Khattab Amalan Yang Paling Utama Adalah Menunaikan Apa-apa Yang Allah Wajibkan Dan Menjauhi Apa-apa Yang Allah Haramkan Dan Orang-orang Ini Punya Niat Yang Besar Dalam Menggapai Ridha Di sisi Allah Bumi Yang Pertama Orang-orang Yang Mengerjakan Pekerjaan Pekerjaan Yang Wajib Dan Meninggalkan Pekerjaan Yang Haram Golongan Yang Kedua Disamping Bertakarub Kepada Allah Mendekatkan Diri Kepada Allah Dia Juga Tidak Hanya Takarub Dengan Yang Wajib Tapi Takarub Dengan Sunnah Orang-orang Ini Berada Dalam Tingkatan Yang Disebut Sabiqun Muqorobun Apa Itu Orang Yang Bergegas Menjemput Kebaikan Dan Orang-orang Yang Dekat Dengan Allah Orang-orang Ini Tingkatannya Beda Tingkatannya Sabiqun Muqorobun Orang-orang Yang Bergegas Menjemput Kebaikan Dan Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Orang-orang Ini Setelah Mereka Menunaikan Yang Wajib Mereka Giat Menunaikan Hal-hal Yang Sunnah Mereka Berhati-hati Mereka Tidak Melakukan Hal-hal Walaupun Kecil Bentuknya Dan Orang-orang Ini Mendapatkan Kecintaan Dari Allah Sebagaimana Tadi Hadith Kudsi Disebutkan Hamba Allah Terus Menerus Mendekat Kepadaku Dengan Ibadah Sunnah Hingga Aku Pun Mencintainya Jadi Orang-orang Yang Dicintai Oleh Allah Dengan Amalan Sunnah Itu Akan Diberikan Oleh Allah Kecintaan Dan Ketaatan Kepada Allah Allah Bahkan Buat Dia Selalu Ingat Kepada Allah Dan Mendapatkan Kedudukan Yang Tinggi Di Sisi Allah Jadi Mau Dekatkan Diri Kepada Allah Yang Wajib Wajib Saja Silahkan Namun Yang Mengerjakan Yang Sunnah Wow Allah Allah Memberikan Petunjuk Dalam Setiap Aktivitas Kehidupannya Perincian Sedikit Apa sih Keutamaan Orang-orang Yang Mengerjakan Amalan Amalan Sunnah Apa Keutamaan Orang-orang Yang Mengerjakan Amalan Amalan Sunnah Pertama Dia Menggapai Wali Allah Yang Terdepan Dia Menjadi Wali Allah Yang Terdepan Dia Menjadi Wali Allah Yang Istimewa Apa sih Yang dimaksud Wali Allah Itu Teman-teman Teman-teman Lihat dalam Surah Yunus Yunus Ayat 62 Sampai 63 Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingatlah Sesungguhnya Wali Wali Allah Itu Tidak Ada Kekhawatiran Terhadap Mereka Dan Tidak Pula Bersedih Hati Siapakah Wali Allah Itu Surah Yunus Ayat 62 Sampai 63 Yang Orang-orang Yang Beriman Dan Orang-orang Yang Selalu Bertakwa Itulah Yang Disebut Walinya Allah Jadi Orang-orang Yang Mengerjakan Hal-hal Yang Sunnah Pertama Dia Menjadi Wali Allah Yang Terdapat Menjadi Wali Allah Yang Istimewa Wali Allah Itu Siapa Surah Yunus Ayat 62 Sampai 63 Ingatlah Sesungguhnya Wali Allah Dia Tidak Akan Merasa Khawatir Terhadap Hidup Mereka Tidak Pula Mereka Merasa Bersedih Hati Kadang-kadang Kita Dikasih Berbagai Macam Ujian Orang-orang Lain Biasanya Khawatir Gimana Masa Depanku Khawatir Gimana Hidupku Khawatir Takut Berlebihan Sedih Terus Menerus Namun Wali Allah Tidak Pernah Khawatir Dia Tau Semua Yang Allah Takdirkan Adalah Baik Untuknya Dia Tau Allah Tidak Meninggalkannya Dia Tau Dia Akan Baik Baik Saja Selama Allah Bersama Dengan Dirinya Jadi Dalam surah Yunus Ayat 62 Sampai 63 Wali Wali Allah Tidak Ada Pernah Rasa Khawatir Tidak Diri Mereka Sendiri Dan Mereka Tidak Bersedih Hati Yang Berlarut Siapa Mereka Wali Allah Ialah Mereka Yang Beriman Dan Selalu Bertakwa Jadi Orang-orang Yang Beriman Orang-orang Yang Bertakwa Dia Adalah Wali Allah Wali Allah Itu Bukan Orang Yang Gimana Gimana Wali Wali Allah Itu Ada Yang Tadi Wali Allah Terdepan As-sabikun Al-muqarabun Para Mengerjakan Hal-hal Yang Sunnah Berikutnya Teman-teman Semua Yang Kedua Apa Sih Keutamaan Orang-orang Yang Mengerjakan Yang Sunnah Selain Menjadi Wali Wali Allah Tadi Yang Tidak Akan Ada Sedih Tidak Akan Ada Rasa Khawatir Dalam Hidupnya Yang Kedua Amalan Sunnah Melengkapi Kekorangan Amalan Wajib Kata Nabi Apa Sesungguhnya Amalan Pertama Yang Dihisap Pada Manusia Di hari Kiamat Adalah Sholat Dan Allah Berkata Pada Malekat Malekat Lihatlah Pada Sholat Hambaku Apakah Sholat Sempurna Ata Tidak Kata Allah Jika Sholat Sempurna Maka Akan Dicatat Baginya Pahala Yang Sempurna Namun Jika Dalam Sholat Ada Kekorangan Maka Allah Berfirman Apa Firman Allah Lihatlah Apakah Hambaku Memiliki Amalan Sunnah Jika Hambaku Memiliki Amalan Sunnah Allah Berfirman Sempurna Kekorangan Yang Ada Pada Amalan Wajib Dengan Amalan Sunnah Kemudian Amalan Lainnya Akan Diperlakukan Seperti Ini Juga Jadi Ketika Kita Meninggal Dunia Nanti Pertama Kali Dihisap Adalah Sholat Kita Allah Tanya Sama Malaikat Malaikat Gimana Sholatnya Udah Sempurna Belum Terus Malaikat Mengatakan Oh Ini Belum Sempurna Sholat Disini Belum Sempurna Mungkin Belum Khusyuk Garakannya Belum Betul Bacaannya Belum Betul Allah Tanya Lagi Masih Ada Amalan Sunnah Karena Amalan Sunnah Ini Menyempurnakan Amalan Amalan Wajib Jadi Begitulah Teman Teman Semua Sebagaimana Yang Allah Sampaikan Di Minggu Lalu Puasa Syawal Yang Kita Lakukan Itu Tidak Hanya Sekedar Membawa Pahala Seperti Kita Puasa Satu Tahun Tapi Juga Melengkapi Puasa Kita Ramadan Yang Kemarin Kurang Sempurna Begitu Pula Dengan Sholat Kita Semua Amalan Sunnah Bisa Menyempurnakan Kekurangan Yang Ada Pada Amalan Amalan Wajib Oleh Karena Itu Kalau Kita Ada Rasa Kurang Dalam Amalan Wajib Kita Maka Perbanyaklah Melakukan Amalan Amalan Sunnah Ketiga Apa Keutamaan Mengerti Amalan Sunnah Allah Akan Memberikan Petunjuk Pada Pendengaran Pengelihatan Kaki Dan Tangan Dan Doa Kita Mustajab Sebagaimana Tadi Disebutkan Di Atas Ketika Ada Hamba Allah Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Amalan Sunnah Maka Allah Akan Menjadi Pendengaran Untuknya Menjadi Pengelihatan Menjadi Tangan Diri Kaki Dalam Semua Aktifitasnya Allah Memberikan Petunjuk Kepadanya Contoh Dari Amalan Sunnah Apa Banyak Teman Teman Semua Banyak Sekali Contohnya Misalnya Amalan Sunnah Yang Mungkin Bisa Kita Lakukan Salah Satunya Adalah Sholat Sholat Sunnah Rasulullah Terbiasa Sholat Sunnah Dalam Satu Hari Sepuluh Rokaat Teman Teman Semua Sepuluh Rokaat Sholat Sunnah Apa Saja Itu Ibni Umar Berkata Aku Hafal Dari Rasulullah S.A.W. Sepuluh Rokaat Rasul Sholat Sunnah Sepuluh Rokaat Rasul Setiap Harinya Apa Dua Rokaat Sebelum Dan Sesudah Zuhur Dua Rokaat Setelah Maghrib Dua Rokaat Setelah Isya Dan Dua Rokaat Sebelum Subuh Itu Sholat Sunnah Yang Tidak Pernah Ditinggalkan Nabi Saat Nabi Tidak Safar Dua Rokaat Sebelum Zuhur Dua Rokaat Sesudah Zuhur Dua Rokaat Sebelum Maghrib Dua Rokaat Setelah Isya Dua Rokaat Sebelum Sholat Subuh Rasul Tidak Pernah Meninggalkan Sepuluh Rokaat Ini Kemudian Di satu Sisi Teman-teman Sekalian Diriwayatkan Oleh Siti Aisyah Radul Alih Anha Rasul Tidak Pernah Meninggalkan Empat Rokaat Sebelum Duhur Jadi teman-teman Pilih saja Mau dua Rokaat Silahkan Mau empat Rokaat Silahkan Kenapa Karena Pada saat Siang hari Itu Beliau Menyatakan Bahwa saat Tersebut Di siang hari Dibuka-buka Pintu Langit Pintu-pintu Langit Terbuka Hingga Rasul Suka Kalau Amal Beliau Naik Pada saat Pintu Langit Terbuka Rasulullah S.A.W. Memang Tidak pernah Meninggalkan Sepuluh Rokaat Itu minimal Berarti Sepuluh Rokaat Solat-solat Sunnah Namun Di satu Sisi Direwayatkan oleh Ibnu Omar Rasulullah Juga Menjadikan 12 Rokaat Apa Kata Rasulullah S.A.W. Barang Siapa Yang Solat 12 Rokaat Sehari Semalam Selain Yang Fardu Maka Akan Dibangunkan Untuknya Sebuah Rumah Di Surga Jadi Boleh 10 Rokaat Sunnah Atau Bahkan Lebih Daripada Itu Rasulullah S.A.W. Dalam Hadith Yang Lain Juga Berserta Barang Siapa Yang Solat 12 Rokaat Salah Jadi Salah Satu Solat Yang Bisa Kita Lakukan Mungkin Belum Bisa Sebanyak Nabi Tapi Kita Mulai Amalkan Kobliyah Semampu Yang Kita Bisa Kalau Nabi 10 Rokaat Atau Kadang-kadang 12 Rokaat Kalau Kita Semampu Yang Kita Bisa Silahkan Kemarin Sudah Dilatih Di Bulan Sucu Ramadan Dengan Ibadah Solat Sunnah Seperti Tarawih Ketiga Yang Termasuk Solat Sunnah Adalah Solat Witir Rasul Tidak Pernah Meninggalkan Solat Witir Rasul Tidak Pernah Meninggalkan Dua Rokaat Sebelum Subuh Baik Safar Maupun Tidak Safar Solat Witir Rasulullah Tidak Pernah Tinggalkan Apa Rasulullah Sallallahu Sallam Jadikan Solat Witir Sebagai Solat Akhir Malam Kalian Jadi Silahkan Teman-teman Untuk Menutup Solat Dengan Solat Witir Zikrullah Berzikir Kepada Allah Dengan Lidah Kita Kadang-kadang Kalau kita Lihat Orang Teman-teman Semua Kadang-kadang Mulutnya Komat Kamit Komit Itu Lagi Berzikir Kepada Allah Jadi Zikrullah Dilakukan Dengan Lidah Dengan Hati Dengan Amal Dengan Aksi Dengan Perbuatan Jadi Jangan Zikr Zikr Mengingat Allah Bukan Cuma Di hati Atau Dilisan Saja Tapi Terlihat Dalam Amal Atau Dalam Perbuatan Teman-teman Taukah Kadar Kecintaan Allah Yang Ia Dapatkan Yang Kita Dapatkan Sebanding Lurus Dengan Kadar Zikr Kita Kadar Mahabbah Kadar Kecintaan Allah Yang Kita Dapatkan Sebanding Lurus Dengan Kadar Zikr Kita Kenapa Karena Zikr Adalah Sebuah Perbuatan Sebuah Amalan Orang-orang Yang Mencintai Dan Dicintai Oleh Allah Zikr Itu Amal Yang Dilakukan Hanya Kepada Orang-orang Yang Mencintai Allah Dan Dicintai Oleh Allah Karena Dia Terus Mengingat Allah Sebagaimana Kalau Kita Jatuh Cinta Pada Seseorang Kita Pasti Akan Selalu Ingat Dengan Dia Begitu Pula Kalau Mengatakan Cinta Kepada Allah Kita Pasti Selalu Ingat Karena Zikr Itu Mengingat Allah Kita Pasti Selalu Ingat Sama Allah Dalam Hadis Kudsi Yang Disampaikan Oleh Allah Berfirman Aku Allah Bersama Sama Hambaku Selama Dia Mengingatku Selagi Dua Bibirnya Bergerak Mengingatku Jadi Mau Dekat Sama Allah Allah Berfirman Dalam Hadis Kudsi Aku Akan Terus Bersama Dengan Hambaku Selagi Dua Bibirnya Bergerak Untuk Mengingatku Jadi Silakan Subhanallah Alhamdulillah Wala Allah Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 41 Apa kata Allah Subhanahu Wata'ala Ya Ayuhal Lathina Aman Udhkur Allah Zikran Kethira Wahai Orang Orang Beriman Berzikirlah Dengan Menyebut Nama Allah Zikir Yang Sebanyak Banyak nya Berzikirlah Ingatlah Dengan Menyebut Nama Allah Dengan Zikir Yang Sebanyak Banyak nya Maka Dengan Begitu Kita Ingat Allah Allah Menyanjung Kita Orang Orang Yang Suka Berzikir Kepada Allah Dalam Setiap Keadaan Allah Menggelari Orang Orang Yang Suka Berzikir Dengan Gelar Ulul Albab Orang Orang Yang Mau Berfikir Teman Teman Lihat Surah Ali Amran Ayat 191 Allah Membalas Orang Orang Yang Suka Berzikir Dengan Ampunan Dan Ridha Dari Allah Teman Teman Lihat Surah Al-Ahzab Ayat 35 Itu dalilnya Oleh karena Itu Jangan Sampai Diri Kita Ini Lupa Dalam Berzikir Kepada Allah Subhanahu Teman Teman Lihat Dalam Surah Al-Munafiqun Ayat 9 Al-Munafiqun Ayat 9 Apa Kata Allah Wahai Orang Orang Yang Beriman Jangan Lah Hartamu Dan Anak Anak Mu Atau Apapun Itu Melalaikan Kamu Dari Mengingat Allah Barang Siapa Yang Berbuat Demikian Sungguh Termasuk Orang Yang Merugi Jadi Jangan Sampai Kesibukan Kita Harta Kita Keluarga Kita Membuat Kita Lalai Dari Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Orang Yang Beruntung Orang Orang Yang Diberikan Taufik Oleh Allah Mereka Adalah Orang Yang Senantiasa Mengingat Allah Apa Kata Rasulullah S.A.W. Tidaklah Suatu Kaum Duduk Di Suatu Tempat Namun Mereka Tidak Berzikir Kepada Allah Tidak Bersalawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Melainkan Kenapa Aku Duduk Bersama Dengan Sahabat Sahabat Tidak Disebutkan Sedikit Pun Kata Kata Allah Tidak Disebutkan Sedikit Pun Salawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Orang Orang Ini Kelak Kata Rasul Akan Menjadi Orang Orang Yang Menyesal Jadi Teman Semua Umat Teringat Berapa Belas Tahun Yang Lalu Ada Seorang Teman Yang Kemudian Orang Tersebut Mengatakan Ya Allah Selama Ini Aku Buka Rapat Membuka Rapat Bersama Dengan Tim Kata Pimpinan Ini Hanya Sekedar Selamat Siang Apa Kabar Semuanya Hari Ini Kita Kita Presentasi Begitu Begini Dia Katanya Mengatakan Lupa Untuk Menyebutkan Nama Allah Lupa Untuk Berselawat Kepada Nabi Jadi Untuk Para Guru Untuk Para Pimpinan Atau Untuk Teman Teman Semua Ketika Mau Mulai Bicara Mau Mulai Berada Dalam Satu Majelis Dalam Satu Tempat Selalu Libatkan Kalimat Allah Dan Selawat Kepada Nabi Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamuala Ala Asyrafil Ambiya Wal Mursalin Wa Ala Alihi Was Sahbihi Ajama'in Amba Ba'du Allah Dan Sebagainya Jadi Buka Dulu Dengan Kalimat Kalimat Untuk Mengingat Allah Dan Rasul Kalau Engkau Suatu Kaum Berdiri Dari Satu Majelis Dimana Dia Tidak Berdikir Mengingat Allah Di Dalamnya Maka Seakan Akan Mereka Bangkit Dari Sesuatu Yang Busuk Seperti Bangkai Keledai Dan Ada Penyesalan Dalam Diri Mereka Jadi Kalimat Berdikir Mengingat Allah Dan Berserat Kepada Nabi Bukan Hanya Di Tempat Pengajian Di Masjid Saja Teman Teman Semua Seperti Tadi Contoh Teman Umah Ketika Beliau Punya Perusahaan Punya Kantor Selama Ini Mimpin Rapat Tidak Pernah Menyebut Nama Allah Tidak Pernah Menyebut Nama Rasulullah Di Awalannya Sebagai Mukaddimah Misalnya Atau Di Akhir Majelis Di Akhir Rapat Tidak Doa Kan Kita Biasanya Selalu Doa Ke Kafaratul Majelis Agar Allah Mengampuni Kita Dalam Pertemuan Majelis Jadi Penting Sekali Untuk Para Guru Para Teman Teman Yang Punya Satu Perkumpulan Untuk Senantiasa Mengingat Allah Baik Di Awal Di Akhir Kadang-kadang Kita Ingat Allah Cuma Ketika Kita Pikir Oh Di Pengajian Aja Enggak Dalam Semua Aktivitas Kita Kalau Tidak Mau Dikatakan Tidaklah Suatu Kawan Berdiri Dari Satu Majelis Dimana Mereka Dari Dan Mereka Akan Menyesal Dalam Semua Aktivitas Kita Selama Engkau Seorang Muslim Apapun Itu Mau Buka Arisan Sambutan Untuk Acara Teman-teman Yang Lagi Sekolah Untuk Acara OSIS Atau Teman-teman Yang Lagi Ada Acara Bakti Sosial Atau Apapun Itu Maka Mengingat Allah Aja Pimpinan Ini Lider Ini Ketua Ini Aja Untuk Mengingat Allah Sehingga Inilah Cara Paling Baik Cara Paling Efektif Untuk Menghindari Kelalaian Dalam Diri Kita Kita Paksa Diri Kita Untuk Terus Mengingat Allah Kita Paksa Lidah Kita Untuk Berdikir Kepada Allah Dalam Setiap Keadaan Kemarin Umar Datang Satu Acara Mohon Izin Selama Ini Sulaiman Salah Satunya Diobati Dengan Satu Terapi Dan Setiap Kali Disuntukkan Pengobatan Itu Biasanya Umar Mengaji Dan Ternyata Ketika Dalam Seminar Yang Besar Dokter Ini Mengatakan Salah Satu Yang Selet Dari Tabiat Ibu Oki Ketika Menemani Anaknya Disuntik Atau Dilakukan Berbagai Macam Tindakan Adalah Dengan Mengaji Dan Ternyata Masya Allah Teman-teman Sekalian Itu Menjadi Satu Hal Yang Beliau Ajak Kepada Orang-orang Di Luar Sana Jadi Dan Umar Lakukan Itu Teman-teman Semua Umar Sangat Percaya Dengan Kita Berdikir Dimana-mana Kan Mengaji Bagian Dari Dikir Mengaji Mengingat Allah Dikir Mengingat Allah Maka Allah Akan Mempermudahkan Segala Urusan Dan Terbukti Biasanya Ketika Sulaiman Anak Umar Yang Kampat Ketika Disuntik Dilakukan Berbagai Tindakan Di Operasi Umar Ngaji Di Depan Sulaiman Dia Cenderung Lebih Tenang Jadi Kita Memperbanyak Dikir Dalam Setiap Keadaan Kita Dalam Saat Keadaan Kita Senang Dalam Saat Keadaan Kita Sedih Dalam Keadaan Saat Kita Susah Dan Sebagainya Jadi Terbentuk Tabiat Kebiasaan Kita Untuk Memperbanyak Dikir Lisan Kadang-kadang Di restoran Kita Dengar Musik-musik Yang Banyak Tanpa Sadar Kalau Orang Sudah Terbiasa Berdikir Masih Lisannya Berdikir Walaupun Musiknya Kencong Dimana Mungkin Sebagian Orang Mengikuti Rama Musik Itu Waktu Sebagian Orang Menyanyi Musik-musik Itu Sangat Berlama Lama Namun Kita Ketika Terbiasa Dengan Dikir Yang Ada Lisan Kita Justru Subhanallah Alhamdulillah Wala Allah Allah Akbar Wala Wala Kota Ila Bila Alih Alih Boleh Biasakan Lisan Berdikir Orang Muslim Orang Islam Itu Gak Ada Yang Bengong Hari-harinya Dia Akan Berdikir Bikir Itu Akan Menjadi Kebiasaan Untuk Kita Kebiasaan Untuk Lidah Kita Untuk Selalu Bergerak Untuk Berdikir Basah Untuk Selalu Berdikir Ada Orang Yang Berkata Pada Rasul Wahai Rasul Syariat Islam Ini Kok Rasanya Banyak Sekali Ya Rasul Tunjukilah Kepada Kami Satu Hal Saja Yang Rasa Rasanya Komplit Untuk Bisa Kami Jadikan Pegangan Dalam Kehidupan Kami Apa Kata Rasul Allah Sallallahu Wasallam Lidahmu Senantiasa Basah Dengan Zikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Ada Yang Tanya Susah Ya Amal Ibadah Ini Kayaknya Banyak Berat Ajarin Rasul Satu Yang Kiranya Dengan Amalan Itu Kami Merasa Kami Punya Pegangan Kata Rasul Basah Hilisan Dengan Zikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Berzikir Zikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Apa Zikir Dengan Tasbih Dengan Tahmid Dengan Tahlel Takbir Istilfar Basah Terus Dengan Zikir Kepada Allah Teman-teman Lihat Dalam Surah Nuh Ayat 10 Sampai 12 Orang-orang Yang Berzikir Kepada Allah Kasih Semuanya Ketika Dia Tidak Punya Anak Dalam Kehidupan Berzikir Kepada Allah Ketika Dia Rasa Miskin Hidupku Kami Perlu Harta Yang Berkah Berikan Harta Kepada Kami Berikan Rezeki Kepada Kami Caranya Dengan Zikir Kepada Allah Kemarau Tidak Hujan Haka Hawusan Gersang Semua Kota Kampung Kami Zikir Kepada Beristighfar Sebanyak Banyak Bertahsbi Bertahmid Bertahlil Bertakbir Sebanyak Banyak Terus Lisan ini Tidak Pernah Berhenti Untuk Berdikir Kepada Allah S.W.T Sampai Sampai Teman-teman Semua Uma Cukup Kaget Guru Uma Dulu Pernah Bila Kalau kamu Sudah Mencintai Quran Tanda Kamu Sangat Cinta Dan Bergantung Pada Quran Ketika Kamu Tidurnya Ngigok Atau Mimpinya Quran Pernah Mimpinya Ngafalin Quran Atau Pernah Mengigaunya Quran Beberapa Hari Yang Lalu Uma Mengajari Ibrahim Umar 5 tahun Hafalan Quran Masya Allah Yang Uma Bahagia Sekali Ketika Tidur Mengigoknya Hafalan Tadi Dia Itu Bahagia Sekali Ketika Dia Mengigaunya Adalah Quran Karena Sebelumnya Dia Bersama Dengan Quran Begitu Pula Dengan Kita Bahagialah Teman-teman Semua Kalau Dalam Teman-teman Itu Mimpinya Ngaji Atau Merojaah Atau Teman-teman Ngigoknya Quran Masya Allah Itu Artinya Teman-teman Sudah Hidup Bersama Dengan Quran Dan Silahkan Berfikir Dengan Berbagai Macam Fikir Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aduh Sallam Dan Jadikan Itu Kebiasaan Kita Baik Alhamdulillah Rabbil Alamin Sudah Usai Sedikit Tau Pada Hari Ini Walaupun Sedikit Tapi Mudah-mudahan Bisa Diamalkan Dan Menjadi Penyuntik Semangat Untuk Kita Semua Untuk Senantiasa Berdoa Dalam Setiap Keadaan Ingat Semua perkataan Kita Adalah Doa Jadi Doa Itu Bukan Hanya Sekedar Mengangkat Tangan Tapi Semua Perkataan Kita Adalah Doa Jadi Pastikan Doa Kita Sungguh-sungguh Lisan Kita pun Semuanya Adalah Doa Kemudian Yang kedua Mengerjakan Amalan-amalan Sunnah Teman-teman Pilih Mau sunnah Yang mana Mau sunnah Puasa Sekarang Sudah Masih ada Waktu Sepuluh Harian Kurang Lebih Untuk Menyelesaikan Puasa Syawal Teman-teman Semua Silahkan Untuk Puasa Syawal Silahkan Untuk Solat-solat Sunnah Lainnya Dan Kemudian Berdikir Kepada Allah Sedang Tiasa Mengingat Allah Dalam Setiap Keadaan Solat Adalah Dikir Mengaji Adalah Dikir Kepada Allah Segala Hal Yang Membuat Kita Mengingat Allah Adalah Dikir Kepada Allah Mudah-mudahan Kita bisa Mengamalkan Apa-apa Yang disampaikan Pada hari ini Terima kasih Uma Akan Pilih Satu Pertanyaan Uma Tutup Kamera Seperti Biasa Karena Kameranya Kembalik Untuk Menjawab Satu Pertanyaan Pada Hari Ini Pertanyaan Dari Dari Nia Bagaimana Caranya Agar Kita Kecanduan Dalam Berdikir Kepada Allah Caranya Dipaksakan Mulai Dibiasakan Caranya Berdikir Kepada Allah Mulai Dipaksakan Dipaksakan Gak ada Cara lain Dipaksakan Kita paksa Dari kita Untuk Berdikir Kepada Allah Kita Bisa Dikir Kepada Allah Kalau Kita Merasa Cinta Kepada Allah Sebagaimana Kalau kita Cinta Pada Kekasih Kita Kita Pasti Selalu Menyebut Namanya Kita Bahagia Kalau menyebut Namanya Kita Bahagia Kalau menceritakan Kebaikan Kebaikannya Kalau kita Cinta Pada Kekasih Kita Kita Lagi Jatuh Cinta Tiap Hari Yang Dibicarakan Adalah Kekasih Kita Tiap Hari Yang Disebut Sebut Adalah Kekasih Kita Senyum Mengingat Kita Sita Kepada Orang Lain Tentang Kebaikan Kebaikannya Kita Bangga Dan Bahagia Begitu Pula Kita Cinta Kepada Allah Kalau Kalau Kita Mau Berdikir Kepada Allah Dengan Istiqamah Maka Caranya Adalah Cintai Dulu Allah Bagaimana Cara Mencintai Allah Kenali Dulu Allah Bagaimana Cara Kita Kenal Kepada Allah Sadari Dulu Berbagai Macam Ni'mat Yang Sudah Allah Berikan Kepada Kita Makanya Setiap Manusia Harus Punya Waktu Di mana Dia Dalam Sehari Itu Dia Punya Waktu Untuk Ber Ber Dekat Dekatan Berkhalwat Berdua-duaan Dengan Allah Untuk Merenungi Semua Kebaikan Yang Allah Kasih Mohon Izin Uma Cerita Sedikit Kemarin Teman-teman Nonton Ya Hari Sabtu Jam Setengah 6 Sore Itu Program Umah Sindi Dan Program Namanya Sahabat Cantik Di TransTV Itu Program Kita Banyak Mengunjungi Tempat Tidak Biasa Episode Kemarin Yang Belum Tayang Kami Mengunjungi Penjara Dan Kemudian Mengunjungi Tempat Bantar Gebang Tempat Pembuangan Sampah Dari Sampah DKI Jakarta Itu Ada Sebuah Tempat Di Bekasi Namanya Bantar Gebang Yang Tinggi Sampahnya Itu 40 Meter Kita Naik Ke Bukit Sampah Itu Teman-teman Semua Dan Teman-teman Tahu Ini Cara Mencintai Allah Dan Jadi Ingat Allah Caranya Adalah Dengan Mengingat Betapa Banyak Kasih Sayang Allah Kepada Kita Kadang-kadang Kita Harus Lihat Yang Di Bawah Dulu Baru Kita Menyadari Kasih Sayang Allah Ketika Umar Di Bantar Gebang Itu Naik Ke Tumpukan Sampah Itu Teman-teman Semua Ada Pemulung-pemulung Yang Mereka Ternyata Makan Makanan Dari Sampah Itu Jadi Mereka Memulung Tidak Memulung Barang-barang Tapi Memulung Makanan Makanan Kemudian Mereka Cuci Sedikit Atau Mereka Bersihkan Lalu Mereka Makan Dan Itu Nyata Terjadi Di Depan Mata Umar Sendiri Tuan-tuan Semua Nah Dari Situlah Kemudian Akhirnya Jadi Merenung Dan Berterima kasih Kepada Allah Ya Allah Umar Pas pulang Ke rumah Ya Allah Dikasih Kasur Bisa Tidur Di Dikasih Makan Bisa Makan Buah Yang Bersyukurnya Luar Biasa Akhirnya Jadi Ingat Allah Jadi Mengingat Allah Jadi Banyak Berzikir Kepada Allah Jadi Teman-teman Lakukanlah Hal-hal Yang Membuat Teman-teman Cinta Sama Allah Teman-teman Jadi Bersyukur Bagaimana Cinta Kenal Allah Bagaimana Kenal Allah Rasakan Ni'mat Apa Yang Sudah Allah Berikan Kepada Kita Itu Membuat Kita Jadi Banyak Bersyukur Akhirnya Kita Jadi Ingat Allah Dan Kita Akan Terus Berpikir Kepada Allah Begitulah Teman-teman Semua Terima kasih Untuk Hari Ini Kita Jumpa Lagi Jumat Depan Mohon Maaf Lahir Batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh